Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di Almenak Cenang demi waktu terus temukan yang baru oke kali ini saya akan memberikan cara membuat charger atau casan untuk aki-aki motor dari charger laptop sebetulnya saya sudah membuat di video sebelumnya sudah ada tapi banyak yang bertanya kok lampunya ngenyal atau apalah gitu nah kali ini saya akan buat ulang reka lagi cara membuatnya agar kalian paham yang belum mengerti cara nyambung-nyambungnya nanti saya akan perlihatkan secara detail biar anda bisa mengerti ya oke simak terus videonya sampai akhir biar anda paham jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel ini bisa lebih jauh berkembang terima kasih yang sudah subscribe ya jadi yang pertama kita harus punya ini charger laptopnya juga dengan judulnya ngecas aki dengan charger laptop nah ini terus bahan yang membutuhkan yang lainnya ini buat rating atau send send motor 2 ini lampunya juga send motor 2 lalu ini capit buaya ini sudah disambung seperti ini 2 lalu capit buaya satu lagi seperti ini tapi ini tidak nyambung terpisah seperti ini satu lagi alatnya baut baut ini sudah tumpul sudah tumpul bagian ujungnya sudah dipotong biar penang nanti ke ini oke untuk pertama kita samungkan aja dulu ini ini 2 biar menghambat arus listrik dari charger itu kan 19 19 pol dengan lampu 2 ini menghambat kita samung begini ya cara mudahnya aja gak usah bungkus-bungkus dulu lah buat contoh yang kemarin video yang mudah jadi itu dibungkus makan pakai alat tapi masih ada yang ini nih kenapa gak nyala ini dilihat dari sambungannya aja ya tuh ini sambung seperti ini biasa lampunya juga masukin disini dua-duanya kalau ini lampu sen ini bolak-balik juga sama aja mau gini juga bisa ini sudah sudah lalu kita ini capit buaya yang ini yang putus oke sambung ya kemana aja sih sama fungsinya sambungin jadi begini jelas kan ya sampai sini jelas ya ini gak saya pakai wadah-wadah gak pakai apa gini aja yang termudah nah setelah ini jadi ini kan jack laptop seperti ini jack capture laptop ini nah seperti ini ini wujung ini tumpul maksudnya biar kena ke titik nih di dalam ada titik loh itu bagian positif harus kena kesini ini yang saya kira yang kemarin-kemarin banyak tanya di video itu yang yang ini yang masalah banyak yang gak nempel ke dalam harusnya ini nempel banget makanya saya pakai baut yang di ini gak pakai paku biar ada drat lalu bisa kuat gak lepas-lepas ke dalam saya drat cari baut yang pas aja dengan lubang ini yang kecil drat ini dijamin pasti kena dan kokok karena ada drat sedikit masuk dari bautnya ini nah setelah ini ini kan sudah nyambung nih sudah saya colokin ini ke listrik nah kita tes akinya ini akinya jelas yang merah positif ya merah positif ini negatif hitam nah jack yang dua ini yang merah ini bagian positif dua-duanya yang merah harus berpositif positif aki sama positif yang ini yang di jack nah ini kita capit ke positif ini capit ke positif juga nah nanti capit gue yang ini ke negatif dua-duanya ini kan bagian negatif yang luar negatif dipit yang ini ke negatif juga lampu nyala lihat lampunya nyala jika lampunya nyala terang begini berarti kondisi aki kosong nah jika kondisi aki nanti penuh lampu ini nyalanya akan makin redup 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 dan garis nyala aja garis kecil nyala gitu di lampunya ya mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami bisa dilakukan juga di rumah anda masing-masing dan semoga bermanfaat ya oke ya itu tadi tutorial atau cara membuat charger atau charge-an aki aki motor ya tentunya yang 12 port mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin dan senang demi waktu terus termkan yang baru selamat menikmati